Makan di pinggir jalan bisa daging sapi korea Lengkap, ada bayam, ada sambal, sama daging Wuuuh, liat tuh Jadi yang manis, pake sambal mata ya Sama kerupuk sama bayam Ini ya, guys Lengkap banget, makan bareng Hai semuanya Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan juga kuat ya Hari ini kita lagi ada di mana nih? Hari ini kita lagi ada di daerah Cideng Kita lagi ada di tengah-tengah Kali Jadi kenapa hari ini kita lagi ada di Kali kayak gini nih, Gret? Jadi kemarin itu kita lagi jalan-jalan daerah sini Kita lihat ada kayak satu gerobakan makanan korea gitu Cuma kita lupa persisnya dimana Jadi hari ini kita bakal jalan, kita cari Seingat aku, Gret, warnanya tuh orange terus kecil gitu Oke, oke, oke Tapi sebelumnya jangan lupa guys untuk siapin diri kalian untuk makan Dan pencet tombol subscribe-nya dulu nih sekarang Sudahnya ada lonceng, jangan lupa di pencet supaya ngaktunya video baru kita Sekarang siapin makanan kalian yuk! Kita cari dulu yuk! By the way guys Kalo kalian perhatiin seksama ya Disini tuh suka banyak binatang biawak guys Jadi kalo aku lewat sini aku suka ngeliat ada biawaknya ga ya? Ada ga man? Coba liat man? Mana? Biasanya Dia suka disitu tuh ngerayap-ngerayap di dini itu Jadi ternyata ini dia bener kata Ken warnanya orange-orange gitu ya gerobaknya ya? Dan patokannya ternyata gampang banget Dia lagi parkirnya itu di depan ini minimarket ya? Ini minimarket ya? Ini minimarket yang warnanya merah-merah Semuanya merah? Apa Maret? Jadi ternyata disini itu dia kayak ada nasinya juga ada daging dan ada sayur Kita coba liat yuk menunya Murah banget ternyata harganya 15 ribuan aja tuh Dan ada dua jenis nih ada yang manis ada yang asing Jadi simpel banget sih menunya cuma dia ada daging ekstra Kita hari ini berarti bisa pesen semua menunya Jadi Mbak aku mau nanya nih Mbak Kenapa disini pakenya tuh sambal yang mirip kayak sambal mata Terus pakenya kerupuk Mbak? Karena supaya suaranya lebih Indonesia jadi ya Jadi ini udah Korean Internasional go Indonesia ya Kenasaran banget makan daging Korea pake kerupuk guys Guys jadi kesian banget kata Mbaknya Mbaknya udah siap dari jam 8 pagi tadi ya Mbak Tapi ternyata globaknya kayak kemalingan Mbak Gimana? Tabung gasnya hilang semua Tabung gasnya hilang semua Beras juga hilang Beras juga hilang Jadi makanya agak lambat gitu tadi bikinnya Karena ada beberapa part yang hilang Moga tak lah kejadian nanti Mbak Moga tak rame keganti tuh semua orang kita ya Ini dia udah dateng pesenan kita Rame karena Ojek Online Katanya lagi ada promo Jadi dari tadi kita nungguin banyak yang pesen dari Ojek Online Ada diskon katanya ya Nah ini ada yang manis sama yang asin dagingnya Dan ini yang baru jadi Satu yang jumbo, satu yang biasa Tapi kita pesen, aku pesen lengkap Beb Ada lagi Abis ini masih ada lagi Mantap Yang belum jadi Kita langsung buka aja ya Yang aku udah buka dulu Aku yang manis Aku yang asin nih Ini yang jumbo Ini yang 15 ribu Ini yang kok Ini 15, ini 19 ya kalau nggak salah ya Iya Bedanya dimananya Di dagingnya ini banyak Jadi dagingnya kurang lebih satu setengahnya yang ini ya Iya betul Padahal nambahnya cuma 4 ribu 4 ribu Oke Jadi kalian dapetnya tuh lengkap Iya Nasi putih Daging sapinya Yang manis atau yang asin Terus ada daun Bayem Bayem yang udah dimasak pakai bawang putih Terus ada sambal yang mirip sambal mata Tapi katanya bukan Soalnya dia nggak pakai serai Iya Tapi sambalnya ini fresh ya kelihatannya Iya Sambalnya fresh Dan kayaknya crunchy-crunchy Iya Katanya ini buat gantinya si kimchi Oh gitu Gitu Biar ada kerennya sekerennya kayak gitu ya Kayaknya sekerenya Kita cobain aja langsung ya Ini yuk Ini kamu kenapa jauh-jauh Iya banget Keren dong Nempel-nempel gini lebih enak By the way Ini nih kerupuknya Oh iya dapet kerupuk juga Jadi Ini kerupuknya udah siap Udah siap Yang kasihin dulu deh Gret Oke aku cobain yang ini dulu ya Enggak Untung ada tas yang jadi meja Oh Gak apa Ini guys Oke Nasi langsung sama dagingnya aja Oke Oke langsung Aduh Kok aku susah banget ya Oh ini Menara Rasa dagingnya tuh enak ya Dagingnya wangi ya Buris Wanginya lebih ke Asin-asin Kacap asin gitu Terus nasinya sendiri pulen Cuma untuk 15 ribu sih emang dagingnya Gak banyak-banyak amat Cuma karena dia dikasih bayam sama sambal sama kerupuk Jadi dia mungkin bisa abisin nasinya semua sih Tapi 15 ribu loh 15 ribu loh Bayamnya Kayak nasi juga nih Oh iya ya Soalnya dia dikasih lauk yang lain ya Iya Nasi bayam Cobain lagi Oh bayamnya enak Ini guys bayamnya itu Ada potongan-potongan garlicnya yang gede-gede ini Terus dikasih minyak wijen Rasa dari bawang putihnya itu bikin dia jadi gurih banget Iya betul Ini aku sekarang mau cobain sama sambalnya Lihat deh Niler gak sih sambalnya tuh Ya mantep Tuh Seger ya? Seger pilihatannya ya Semoga gak pedes Ini masih pagi ya Oh iya Kalo pagi-pagi perut udah berkecamuk males ya Iya bener Nih Aku udah pake kerupuknya tuh Oh iya Kan bareng guys Sambalnya ada asem-asem ya Crunchy 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 bener Susu bubuk Jujur karena kita mungkin baru Makannya tuh pas banget abis dimasak Jadi sambal matanya tuh masih garing banget Iya Semoga aja kalo di bawah Bawah juga tetep bagus ya Enak Nasinya enak sih Aku tuh suka banget kalo makan bagi nasi gini Polos-polos tapi nasinya aja udah legit Hmm Aku mau lengkap nih Beb Aku mau lengkap Ada bayam Ada sambal Sama daging Wuh Liat tuh Jangan lupa kerupuknya abis itu Oke Aku udah siapin Eh kerupuknya dari sini dong Jangan ambil aku punya dong Makan Kita langsung menuju daging yang Mantep Manisnya Ini yang 19 ribu ya Dagingnya itu udah dibalurin Ini kaya saus bulgogi gitu ya Jadi kaya manis Iya Ada wijennya juga Dan ada wijennya juga Ini sama dagingnya ini agak lebih gede-gede gitu ya Oh iya Apa emang beda potongan aja ya Oh ini jadi sepotong Oh makasih Makasih Dagingnya sepotong-sepotong gitu gede-gede Jadi dagingnya itu dia pake jenisnya yang short plate Jadi kaya daging irisan yakiniku gitu Terus ada garis lemaknya Lemaknya juga Jadi emang enak karena dia tuh ada daging ada lemaknya Betul Emang ini bukan daging yang mahal-mahal banget tapi enak Enak Apalagi ini udah dibumbuin kan Aku coba makan pake nasinya langsung Ah Wah juga Tuh Nasi Korea depan alfamaret pinggir jalan Mantap Hahaha Lebih berasa koreanya ya Iya Karena salas bulgogi-nya itu Enak Kaya manis manis gitu Cuman Kalo dari rasa smoky-nya yang hasil lebih berasa enak aja Iya Jujur sih yang paling aku suka dari Satu porsi ini Justru malah bayamnya Bayamnya tuh bener-bener garlicky banget Betul Kalo kamu lebih suka yang mana? Yang manis Aku asin sih Aku manis ya? Aku Asin juga Cuman manisnya juga enak Masin juga oke Manisnya lebih kekoreaan Cuman Aku lebih suka wangi smoky-nya dari si asin Kayak gitu Ini yang manis Coba kita tambahin Makanya si sambel diatasnya sama si Wah siapa tau jadi gak terlalu manis Coba ya Wah ini dagingnya udah gede banget Sampai sesam dia Woh Bentar tuh Ini yang manis Jadi yang manis Pakai sambel mata ya Sama kerupuk sama bayam Ini ya Guys Lengkap banget Makan bareng Menurut aku sih yang asin sama yang manis Dua-duanya sama-sama enak Cuman tinggal ke selera aja Sambelnya gak pedes sih Sambelnya gak pedes enak banget Cuman kayak nambahin asem-asem segar ya Nih liat deh Bawang putihnya tuh segede-gede gini loh Yang di sambelnya tuh Sedep Nah ini penutup kita Sekaligus istimewa banget Gimana kan 23 ribu ya 23 ribu ekstra daging Terus aku campur daging Manis asin Oke Siap Woh Tuh kan menggunung kan dagingnya Nah ini baru porsi kita nih Tetep dapet bayam Tetep dapet sambelnya Tapi dagingnya dong guys Menggunung Ini yang atas yang manis ya Gila tuh Gile Untuk 23 ribu sih murah ya Murah banget ini daging sapi loh Iya 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 Short plate Ini guys ekstra daging Makan bareng Makan di pinggir jalan bisa Dagingnya sapi korea Aku saranin kalo kalian makan Langsung sama bayamnya Sambelnya dicampur gitu sama nasinya ya Iya bener Jadi ada crunchy-crunchy Ada lembut dari dagingnya juga Semoga ini kedepannya dagingnya gak berkurang nih Segini terus ya Iya bener Untuk 23 ribu sih ini Worth it sih menurut aku Oke Betul Yang jumlah juga menurut aku Worth it sih 19 ribu ya 19 ribu Dagingnya udah lumayan banget Iya bener By the way ini tempatnya Ada beberapa Ini salah satunya doang Jadi kalo kalian mau beli Biasanya pake ojek online ya Iya betul Aku suka deh kalo ada kayak Ini kan ditongannya ulam km ya Muka baru kayak gitu Dan rata enak Legit Hapnya yang murah Bisa untuk meningkatkan ini Tukang bayem Ya kan? Tukang bawang Tukang daging Tukang nasi Tukang box Jadi ya gimana guys Sarni udah nemenin kita Nyari-nyari makanan korea grow bakan ini Seru banget Kalo kalian emang suka makanan korea Please like video ini Jangan lupa juga komen di bawah Kasih tau makanan-makanan apa lagi Yang perlu kita cobain berikutnya Betul banget Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Selamat makan semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati